jadi gue ngebayangin begini kalau memang ada sequelnya si Dara studi di Eropa tapi kemudian dia jadi misalnya di sewaktunya dia gabung di K-pop group gitu loh selamat datang di Tokis bersama saya Bayu dan ini episode kedua kita di edisi Watch From Home Watch From Home oke dan di episode ini kita mau bahas dua dulu nih Bayu oke dua yang utama jadi film Indonesia apa yang lo dan gue paling sering nonton oke dan satu lagi Pak Mungkas nih sebetulnya ya film Indonesia terbaik menurut lo dan gue bisa pilihan kita bisa sama bisa beda ya oke tapi sebelum lo sebutin nih Bayu kita minta teman-teman untuk subscribe like comment ya ya sama klik bellnya lonceng atau bell sih lonceng lonceng ya film Indonesia yang lo paling sering nonton dan berapa kali gue ini sebetulnya gue ini sebetulnya untuk film gue jarang ulang-ulang mau film barat maupun Indonesia gue jarang ulang nonton misalnya nonton dua kali di bioskop gitu jarang gue tapi gue ada nih film tahun kemarin tahun 2019 yang gue nonton dua kali di bioskop dan di OTT gue nonton sekali yaitu Dua Garis Biru kan gue bilang tadi lo pecah telur nih ini film Indonesia pertama yang nonton dua kali di bioskop ya iya sebetulnya kalau misalnya dihitung zaman dulu ada satu lagi yang gue tonton zaman zaman dulu gue nonton ranjang yang ternoda itu gue nonton dua kali sampai karena gue pengen apa yang gue lihat kemarin ya kurang jelas nih gue nonton sekali lagi itu 80-an 9 bulan itu 94-93 oh era-era inek gitu iya emang yang main inek dan kebetulan memang apa namanya kebetulan memang film Indonesia yang beredar itu temanya gak jauh dari esek-esek ya film esek-esek semua gitu nah kalau kayak Dua Garis Biru sendiri juga kalau menurut gue bisa dibuat maksudnya layak lah untuk nonton lebih dari satu karena untuk pertama untuk ngeliat filmnya yang nonton berikutnya adalah untuk memperhatikan detailnya oke itu Dua Garis Biru walaupun 2,5 juta orang yang nonton terus waktu di iFlix gue ingat tuh 4 hari pertama langsung 1 juta views gitu ya tapi tetap ada beritanya waktu itu tapi tetap masih banyak nih yang belum nonton terutama mereka yang memang a priori sama film Indonesia gitu nah kalau tadi lo bilang nonton kedua untuk detailnya detail macam apa maksudnya sebetulnya kalau kita ngeliat Dua Garis Biru ya dia kebetulan dia film yang banyak main metafor gitu jadi misalnya kayak stroberinya yang apa namanya sebagai simbol dari anaknya jadinya 10 minggu ya atau ondel-ondel kayak jus stroberi nah itu menarik menurut gue untuk diperhatikan lagi gitu untuk ditonton lagi ngeliat detail-detail seperti itu gue sangat suka Dua Garis Biru dan di bioskop gue juga dua kali di OTT don't know enam atau tujuh kali apalagi di masa watch from home gini tapi jadi kalau di total misalnya lapan atau sembilan kali ya and counting karena gue gue masih akan mau nonton itu lagi gitu tapi film Indonesia yang gue paling sering nonton adalah ADC ada apa dengan cinta yang pertama Rangga ya ada apa gue mau ngucapin selamat ya buat lo selamat kenapa sebagai pemenang Mbak Puisi tahun ini gue rasa itu hitungannya udah legend lah ya orang udah tau lah apa yang bikin orang bisa nonton itu berkali-kali gitu ya itu awal awal-awal kebangkitan film nasional ya ya setelah petualangan Sherina sama Jelangkung gue di bioskop sendiri kayaknya memang cuma dua kali ya tapi kemudian waktu itu kan VCD keluar gue beli DVD keluar gue beli begitu ya begitu ada di OTT gue juga nonton di TV kalau kebetulan lagi channel surfing ada gue nonton lagi jadi semoga udah gak kehitung lah itu berapa berapa kali lah itu ADC gitu ya dan gue rasa punya kualitas yang sama dengan dua garis biru dalam hal bahwa ini film mainstream tapi ini mematahkan dikotomi mainstream sama art gitu ya bahwa film mainstream gak bisa bagus film art gak bisa berkualitas film art itu gak enak dinikmati gitu ya misalnya kayak gitu nah disini dua-duanya tuh film mainstream yang bagus dan ditonton berulang kali pun dan yang harus dikatakan juga mungkin kesamanya adalah kenapa impactnya lebih lama bertahan karena endingnya kali ya dua film ini mirip loh dua film ini endingnya itu kesengan utamanya sama-sama pisah sama-sama pisah ya satu ke Amerika yang satu lagi ke Korea iya benar ya tapi walaupun akhirnya HADC disambung ya 14 tahun kemudian pada akhirnya 14 tahun kemudian kalau dua garis biru gue harap sih gak ada sequelnya ya karena ini udah perfect jadi gue ngebayangin gini kalau memang ada sequelnya si Darah studi di Eropa tapi kemudian dia jadi misalnya di sewaktunya dia gabung di K-pop group gitu loh kemudian ternyata jadi gitu ya jadi misalnya kayak Blackpink kan Lisa tuh dari Thailand gitu ya tiga personel Korea tapi Lisa dari Thailand iya nah ini bisa jadi ini yang girl band dari Korea tapi salah satu personel Darah dari Indonesia dan karena mereka jadi akhirnya tour salah satu ke Indonesia gitu lah nah jadilah ketemu lagi dengan si Bima dan ada ini ceritanya udah berapa tahun kemudian yang gak terlalu jauh lah katakan misalnya lima tahun kemudian gitu loh nah tapi nah terus kemudian konfliknya dimana konfliknya adalah bahwa si Darah gak pernah cerita kalau dia kemanajemennya ya kalau dia punya suami dan anak di Indonesia oh iya boleh tuh diusulkan ke misalnya seperti itu ya misalnya seperti itu gitu loh tapi ya oke sekarang yang kedua sekarang film terbaik baik film Indonesia terbaik yang seumur-umur lo pernah kontong tuh kayaknya ini gak ada yang ngalahin sebelum gue nonton Dua Garis Biru gue punya film terbaik sepanjang masa film Indonesia yaitu Cutnya Dua Garis Biru kakak mepisah ngelurang-urang yang getanyo kaseh punca buatnya karena nak kpkp penjajah Cud Nyak Din Eros Jarod 88 Ya memang gue udah lama banget gak nonton Cud Nyak Din Karena gue gak tau bisa nonton lagi dimana ya Jadi pada saat gue nonton Film Cud Nyak Din itu memang Gue agak terkesima karena Wah bisa ya orang Indonesia bikin film Se-epik ini gitu Kita kan tau siapa Cud Nyak Din Tapi kita gak tau ceritanya Gue juga baru tau ceritanya dari situ Siapa tau Ku Umar Terus dia bisa Ini kayak film perang ya Film epic ya Antara Aceh dan Belanda Yang gue gak tau karena sekarang ini Gue sebetulnya orang yang prefer Kalau film itu Bukan set ending lah Endingnya gak sedih Nah tapi sementara ini kita tau Cud Nyak Din itu udah tau ya bahwa Akhirnya Belanda tuh menang Dalam Perang Aceh Dan kekalahan itu Sebetulnya Cud Nyak Din tuh kalahnya Karena dia dihianati oleh Anak buahnya Bukan karena anak buahnya pengen Belanda menang ya Tapi karena Dia kasian ngeliat Cud Nyak Din tuh udah buta Pada saat Sakit-sakitan Udah sakit-sakitan Pada saat memimpin Gerilya melawan Belanda itu udah sakit-sakitan Ya ditangkap supaya bisa dirawat Bayi sebetulnya gitu ya Ya dia dibuang kan di Jawa Barat Dia meninggal disitu Ya gue gak tau kalau gue nonton sekarang Apakah gue masih punya Se-impact itu atau gak Gue gak tau tapi Pilihan gue sebagai film terbaik Sepanjang masa tuh Cud Nyak Din Ya Tahun 88 itu Juga memang Dari segi pembuatannya Kalau lo bilang epic Emang iya ya Shootingnya tuh tahun 86 Shootingnya mulai tahun 86 Kemudian baru bisa rilis Dua tahun kemudian Biayanya mahal Shootingnya berat Christine Hakim sebagai Cud Nyak Din Selameter Harjo Suaminya ya Cukumar Rudy Wawar Jadi Belandanya Oh iya Eros Jarot Adeknya Selameter Harjo Dari penata musik Tau-tau Jadi sutradara Langsung filmnya epic Itu Cud Nyak Din Jadi film terbaik Di FFV 88 Dan menang banyak Iya Christine Hakim menang semua Nah kalau lo sendiri gimana? Kalau gue itu tahun 88 Gue sendiri sama Film terbaik sepanjang masa Film Indonesia Terbaik sepanjang masa Buat gue masih Contendernya banyak ya Contendernya banyak Daugaris Biru salah satunya Tapi Sampai saat ini Yang terbaik menurut gue Adalah Titian Serambut di Belah 7 Tahun 83 Tanjung Beringin Apa? Rakyat di kampung itu Seperti layang-layang putus Kasian anak itu Korban fitnah Kemudian mereka dituduh berzina Ya Hyrule Uman Penulisnya Astrol Sani Itu duo yang gak bisa dikalahkan Tiap kali mereka bikin film berdua Astrol sebagai penulis Hyrule sebagai sutradara Film-filmnya Biasanya Bagus banget Biasanya Itu sebetulnya remake ya Titian Serambut di Belah 7 Itu pernah dibikin juga Tahun 50-an Nah tahun 83 itu Tentu kita gak punya akses Kesana kan Tahun 83 itu Juga kan masih kecil Nah yang paling berkesan di gue adalah Cerita ini Tentang seorang ustad muda Di sebuah desa Yang memang patriarkis Dikuasai oleh Jager Jagoan Jagoan kampung Gitu loh Nah dia mengajarkan agama Di masyarakat seperti itu Dan Kalau dulu Film Indonesia dulu Semuanya kan serba normatif ya Yang namanya ustad udah pasti benar Polisi udah pasti benar Gak ada salahannya tuh Terus Semua serba hitam putih Ya kan Yang baik Baik Yang jahat Jahat gitu Nah Di Film ini Titian Serambut di Belah 7 Ustad muda itu Yang diperankan sama El Manik Dia kan di fitnah Dia di fitnah Lalu Film ini Coba menggambarkan bahwa Dia Melawan ketakutannya Dengan Berdoa kepada Allah Zaman dulu Adegan itu Ya Kalau ada orang berdoa kepada Tuhan Kemudian dia pasti selamat Dan dia tenang gitu ya Minimal dia tenang Nah di film ini Dia digambarkan sambil berdoa Kemudian tetap ketakutan dan kabur Jadi Manusiawi banget gitu loh Apalagi kalau untuk ukuran Film tahun segitu Tahun 80an Gitu Dan kalau gue Terakhir nonton Mungkin Empat lima tahun lalu ya Dan Impactnya masih Masih oke Artinya lu ketika ngeliat Wah gila lu bisa bikin film Kayak gini gitu ya Pada tahun segitu Zaman dulu ya Sementara si Jagernya itu Yang digambarkan Ternyata Penyuka sama jenis ya Kan memang ada beberapa tradisi Yang seperti diangkat di Kucumbu Tubuh Indahku kan Bahwa Memang ada beberapa tradisi Di daerah Dimana Hubungan sesama jenis itu Bagian dari budaya Ini kita udah gak ngomong Sexual orientation ya Tapi bagian dari budaya Nah di film itu tuh udah ada Di era dimana Yang kayak gitu tuh Biasanya tabu Bahwa kemudian Bisa dibuat film itu Bisa ditonton secara luas Itu kan berarti Butuh Keterampilan Dari filmmaker gitu kan Itu Titian Serangati Belah 7 Buat gue sih baik Dan itu juga Udah di restored ya Sama flick ya Jadi kalau yang langganan Indihom Itu bisa ngeliat itu Dan sering dulang Dan film ini juga Beberapa kali lah Diputer di Alternate Cinemas ya Kayak Kinosaurus 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 Dan sebagainya Kayak gitu Ya coba Yang nonton Mungkin bisa komen Apa Film yang kalian Suka Film Indonesia Yang kalian paling suka Boleh komen Ya apalagi kan Kita agak-agak Jauh-jauh tuh filmnya ya Ciknya Din Titian Serangati Belah Nah mungkin Ada yang lebih Ke Kinian lagi Silahkan komen Sebut aja Nanti kita bisa Bahas Sama-sama Oke kalau gitu Cukup Sampai disini Kita Kalau yang belum subscribe Please subscribe Support kita Subscribe gratis Sampai ketemu lagi Di Next episode Edisi Watch from home Yang akan datang ya Makasih Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu